Halo guys, balik lagi dengan Gwono Stabeng Sekali ini kita lanjutin lagi menjadi sopir truk di Eropa Ini sudah malam dan Setengah 10 malam lewat Dan hari ini Gue lagi masih di Spanyol ya Masih di DLC Iberia Yang negaranya ada Spanyol dan Portugal Dan kali ini Karena sudah lelah Sudah biru-biru itu ya Kayaknya gue memutuskan untuk membeli garasi pertama gue di Spanyol guys Ya sudah lah, kita jajan-jajan gak tuh Beli garasi dulu ya Rp180.000 oke, beli bang Do you really want to buy this garage? Yes, of course Garasi pertama kita di Spanyol Oh iya ini gue belinya di Zaragoza ya, daerahnya ya Garasi pertama guys Oke Karena sudah mengantuk Kita masukin aja truknya ya Kita istirahat Oke Kita istirahat guys Oke Tidur Bangun jam berapa nih? Kita lihat Jam 7 pagi Kurang 9 menit Oke, halo guys Kita lanjutin lagi menjadi sopir truknya Ini gue lihat ada yang request juga Pakai truk Volvo FH16 Huh? FH16? Baru beli garasi Kalau gitu Beli baru Terus gue taruh ini FH16nya Di Garasi yang baru kita beli di Zaragoza Berarti kita ke Truck dealer FH16 ya Volvo Kita beli online Yang mana ya? Slipper Globetrotter Globetrotter Yang mana ya? Belinya guys ya Ini kah? Bentar Memilih-memilih dulu ya Dia sih requestnya 6x4 ya Inilah boleh lah Globetrotter ya Eva yang ini ya Modif lah sekalian Udah lama juga Nggak modif Volvo ya Beli garasi Modif Let's go Banyak nggak sih? Volvo yang ini gue lupa Untuk kabinnya biarin aja begini ya Untuk chasis Berapa nih? 6x4 Oke Let's go Chasisnya 6x4 Mesinnya biarin aja 500 HP Kayak Stabil gitu Untuk normal dan heavy cargo Maksudnya normal cargo bisa Heavy cargo bisa 12 speed retarder Oke Kita ke bagian dalam Tentu aja Gue bakal beli yang Exclusive Bedanya apaan? Kocak Oh Oke 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 Standar Exclusive aja Terus Untuk paintnya Warnanya Masih pirate aja ya? Ini pirate ini Kayaknya belum pernah gue pake deh Boleh nih Yang pirate gods Boleh lah ya Boleh lah ya Terus Untuk aksesoris Nah ini Bagian yang banyak Karena ini Truck bisa untuk Normal dan heavy Cargo Kayaknya Pake aja deh Untuk beaconnya Pake yang mana ya? Ini lucu sih Nova Yang start juga bagus sih Yang start aja deh Terus light bar Ah no Gue gak mau pake light bar Right horn Tentu saja kita pake ya Pake yang mana ya? Yang ini deh Hole tuh Kiri kanan kita pasang Oke Ini light bar Tidak pake Lalu Motor yang biasa Yang paint Yang paint Kayak gini Ya Cakep juga sih Yang ini boleh lah Terus kita ke bagian Sunvisor Sunvisornya Kita lihat No Mirage Exclusive Painted Ranger Ranger bagus sih Cuma Lagi males Lagi males Memakai Ranger ya Bentar ini Gue dilihat dulu Yang mana ya? Samurai Viking Pain Pain bagus sih Mirage Exclusive Painted Juga bagus Pain luxury Kurang Selera ini ya Selera ya Bukan berarti Kureng guys Bagus Cuma emang Seleranya lagi Gak pengen pake yang itu Yang mana ya? Bingung kan tuh Antara Pain Exclusive Painted Exclusive Painted aja ya Iya bang Lalu untuk Ininya nih Apa namanya Front mirror Kita pake yang ini Yang long Lalu disini Kalo mau pake tulisan Tulisan Atau Windshield Centernya Mau dikasih tulisan Ada Volvo Taponya itu yang bisa Nyala Tapi lagi males Juga pake Stone guard Gue lagi males Juga pake stone guard Ini kita ubah Paint aja Paint Paint Untuk Front logo Boleh lah Pake yang LED Front badge plate Nah ini Antara Paint Atau Stock Kalo Chrome Lagi males Pake Chrome Kayaknya sih ini Yang paint aja Good Front mask Nah ini front mask nih Yang paint juga aja kali ya Exclusive Juga cakep sih Cuma paint aja deh Kalo mau dikasih Kelap-kelip Boleh nih Kasih kah Kasih lah bang Karena Warnanya Warna Agak biru Putih Dan hijau Gitu Pake hijau Boleh sih Kayaknya gue belum pernah Pake yang hijau nih Boleh bang Bebas Tuh Hijau gini Tapi Ada pilihannya kan Mau yang Kelap-kelip Atau yang Game aja gitu Kelap-kelip aja ya Berkelap-kelip Green berapa Berarti itu Green Satu inverse Tadi ya Green Satu inverse Inverse offset Terus Green Satu offset Lalu Green 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 Inverse Green 2 Inverse Offset Kelap-kelip Kelap-kelip Cuma Cuma gimana Gitu ya Sebentar Ini kan Green 2 Berarti ini Green 1 Ini green 1 inverse Ini green 1 inverse offset Biar endap begini aja ya Disitu aja lalu ada bulbar Aduh malas juga pake bulbar ya Males juga pake bulbarnya bang Males guys Aneh banget bulbar begini Enggak gak pake bulbar Round grill bottom Pengen cakep sih Pengen aja lah ya Ini gue ubah aja deh Pengennya green 1 aja semuanya lah Biar serah sih Menyalahnya Kelap klipnya Nah gitu aja Di bawah sini Bisa kasih Green Tapi green 2 maybe Green 2 Green 2 Green 2 Green 2 Bawahnya bisa kasih green 3 Green 3 Green 3 Green 3 Hari ini modifikasi aja guys Modifikasi gaming Volvo ya Volvo Volvo FH 16 Oke Yang kemarin request box Mau di Volvo Oke deh hari ini deh Berbampar Bumper Bumper Low Low LED LED nya disamping ya Exclusive LED Yang mana Lebih demen yang ini sih Yang low biasa nih Yaudah lah pake Kalau demen Stock headlights Atau exclusive Wuhh cakepan eksklusif sih ya Iya gak sih Hitam gitu disininya Iyalah pake lah Oke Lalu lower grill lah Gak mau pake lower grill nya Mode flaps nya hitam Atau putih Sama-sama bagus lagi Karena sama-sama bagus Gue pilih Yang hitam aja Depan sudah ya Depan sudah Sekarang kita ke bagian sampingnya Door step nya Ranger Chrome Oh yang chrome tuh ada Logo Volvo nya disitu ya Oh yang chrome doang nih Yang ada logo Volvo nya Boleh lah Boleh bang Boleh boleh Nah main mirror nya Kita ganti juga nih Pake pen Ada pen LED gak tuh Ada lampunya disini Boleh lah Boleh bang Boleh bang Sekarang kita ke window trim Tulisan aja Volvo lah ya Disini lambang ya Lambang-lambang Kehidupan Side strip FH Boleh Door trim nya Chrome Chrome Ah ini gambar Si bajak laut nya Gak ada Nah gini aja Begini aja guys Terus ini paint Good Ini juga kita ganti Paint Nice Bannya mau pake yang mana ya 38565 Gimana nih Gede jadinya guys Mau yang kecil Apa yang gede Tapi ini untuk Wensin C ya Yang gede kali ya Tapi yang kecil juga Enak dilihatnya ya Kecil aja deh Biar bannya Seakan-akan Tracknya pendek Seakan-akan Seperti itu ya 3855 Untuk ban depannya Lalu kita ke sebelah Kirinya dulu nih Tentu aja Gue pake paint Seperti ini Boleh Nice Nice Ini belum selesai Kocak Disini dulu guys Absolute Fury Chrome Bentar Gue pilih yang Standard looks paint Tapi gak diwarnain Nice Ini boleh pake yang Chrome Hubnya kita pilih Yang Volvo Volvo Ada ini Volvo 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 Ini Scania Ini Volvo atau Reynolds Sama aja Volvo Marino Makenya Bisa terpasang Terpasang Pacific Titan Pacific Pan Pacific Solid Volvo Special Ada Ya Volvo Special Ya Iya Iya Oke Tadi Bannya berapa 3855 Michelin Kalau untuk Belakang Kita pake yang Berapa ya 70 Si Kalau 80 Kayak Ngangkat Gitu Jadi Kayak Apa Bahasanya Yang Ngangkat Gitu lah Belakangnya Kalau Ban belakangnya Gede Kita pake Yang 70 Aja Michelin X-Line Energy Atau yang Ini X-Multi Yang Ini apa Sih Makenya X-Line Energy X-Line Energy Nah Ini Yang Ini Bener Yang Ini Good Disini Kita pake Apa Raven Pen Standard Lux Pen Juga Tapi Nggak Diwarnain Terus Untuk Nuts Nya Chrome Lalu Hubnya Volvo Ada Leviathan Volvo Atau Pake Yang Lain Untuk Hubnya Ini Bawaan Untuk Volvo Untuk Volvo Bang Tapi Nggak Apa Kalau Mau Pakainya Dari Yang Lain Merknya Bebas Bebas Saja Gitu Hub Hanya Udah Hub Cover Pilih Dulu Duff Special Coronet Monolith No Bagaimana Nggak ada yang Bisa Dipasang Duff Bisa Dipasang Sida Special Tapi Masa Duff Sih Jangan Bicanda Bang Titan Juga Cakep Sih 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 No Tapi Sih 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 Titan Pain Titan Titan Hitam Keren Ini Juga Ubah Energy Yang ini 70 80 70 lah Biar Sama Ketinggian Ini Kita Pake Standard Lux Paint Tapi Nggak Diwarnain Sebentar Bannya Dulu Selesain Nudge Pake Chrome Hub Pake Leviathan Volvo Hub Hub cover Pake Titan Lalu Rare Vendor Nya Pain Atasnya Juga Sama Pake Pain Atau Pain And Chrome Pain Aja lah Ya Pake Pain Nah Belakangnya Nih Carriot Carriot Divah Thor Wow Kayaknya Thor Gue belum pernah Pake Untuk Volvo Tapi Carriot Keren Guys Ini Juga Keren Duh Bingung Daripada Bingung Mendingan Bingung Bang Tapi Ini Kayak Polosan Aja Gitu Gue Demen Dua Ini Karena Lampunya Agak Rame Kalau Ini Ada Logonya Gitu Boleh Pake Yang Ini Carriot Rare Mood Flaps Pake Yang Hitam Volvo Black Biar Samaan Kayak Di Depannya Hitam Juga Good Kita Ke Sebelah Sini Oh Btw Kemarin Yang Ngasih Saran Untuk Motrok Sisu Tadi Gue Udah Cek Ada Tapi Belum Gue Tes Gue Baca Komentarnya Katanya Compatible Sama 1.50 Kemarin Ngasih Saran Siapa Itu Lupa Gue Udah Dicoba Belum 1.50 Lu Lancar Nggak Kalau Nggak Ada Masalah Nanti Gue Tes Juga Boleh Centurion Nah Pake Yang Centurion Aja Tapi Ininya Chrome Males Ini Aja Tapi Ini Diva Belakangnya Dipasang Diva Juga Biar Kayak Enak Aja Gitu Nah Yaudah Gini Aja Dah Sasis Cover Sasis Cover Itu Gue Males Tapi Untuk Kali Ini Diva Semuanya Nah Jadi Kayak Gini Ketutup Ter Cover Cover Untuk Side Kirt Pen En Chrome Oke Kita Sudah Selesai Seperti Ini Jadinya Sekarang Kita Menuju Ke Interior Acessories Di interior Acessories Yang Pertama Steernya Duluh Ada Standar Ada Exclusive Atau 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 Pake Mod Yang Dari SISL Ih Di S2 Untuk Mod Eh Untuk Mod Untuk Apa Namanya Untuk DLC Steering Wheel Nya Nggak Ada DLC Bukan Mod Kalau Mod Kan Banyak Yaudahlah Pake Yang Exclusive Kalau Ats Kan Ada Tuh DLC Maksudnya Kualitas Dari DLC Yang Dats Untuk Seteran Nya Gwp Gwp Menurut Gua Dlc Steering Wheel Center Table Black Long Table Black Mending Yang Mana Yang Long Table Biar Bisa Naruh Naruh Taruh Apapun Itu 9 10 Contoh Disini Kita Taruh Apa Field Consumption Ngebug Agak Di Belakang Coba Naruh Disini Bisa Kalau Disini Disini Juga Oke Kalau Disana Oke Juga Boleh Disana Terus Mungkin Kita Kasih Lagi Kita Cari Popi 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 Ini Guys Apa Kayak Pengharum Lah Iya Kan Ya Kalau Gak Salah Betul Kita Cari Yang Warna Kuning Biar Samaan Ini Tempat Duduk Popinya Mana Popi Tadi Nah Ini Dia Garden Oke Gue Demonya Clean Sebenarnya Disini Ini Juga Gak Usahlah Pengen Clean Clean Kepingin Clean Ada Popi Aja Disitu Terus Air Conditioner Item Bisa Kita Isi Dengan Isi Isian Pake Air Fresner Aja Biar Tambah Wangi Hidup Ini Terus Kita Ke Bagian Shit Item Mau Ada Yang Duduk Atau Nggak Ada Atau Kita Kasih Apa Gitu Kasih Pikachu Maybe Pika 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 Kita Kasih Pikachu Biarkan Si Pika Duduk Disitu Ya Pika Pika Disini Kita Kasih Dreamcatcher Dreamcatcher Oke Nice I like It Apalagi Ini Udah Ini Nggak Usah Di Steering Wheel Kalau Mau Kasih Kayak Gini Gini Aneh Tapi Gue Males Nggak Mau Pakai Gitu Gitu Nah Disini Kosong Kita Isi Apaan Pizza Masa Makanan Terlalu Dibawa Nos Jangan Makanan Dong Minuman Persediaan Selama Berjam Berhari Di Perjalanan Atau Backpack Backpack Sih Nerot Tas Terus Sebelah Sini Bantal Bantalnya Bantalnya Warna Warnanya Kuning Ada Pikachu Juga Kita Kasih Emo 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 Kocak Atau Yang Ini Pilih Yang Mana Ini Warnanya Lebih Ke Pikachu Tapi Emang Rada Songong Emoticon Kita 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 Bad Items Untuk Tidur Tiduran Kita Cari Disini Ada Dua Doang Blanket 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 Lain Yaudah Kita Kasih Blanket Skuar Blanket Kalau Ngentuk Ngentuk Oke Kan Mau Kasih Siapa Iwona Kah Iwona Blizzard Zik Atau Volvo Ini Menyalakan Kita Kita Lihat Yang Lain Ada Volvo Prism Volvo Logo Warnanya Merah Warnanya Biru Enakan Yang Yang Biru Lagi Pengen Yang Biru Yang Biru Bang Udah Ada Lagi Lampu Disini Lampu Lagi Pencahayaan Terus Ini Bolong Bang Kalau Hujan Gimana Gagak Gitu Kacanya Kocok Udah Udah Sudah 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 Wah Cakep Sih Ini Yang Minta Volvo F16 Kita Sudah Modif Besok Kita Tinggal Berangkat Bertugas Bentar Tadi Kita Mesin Pake Apa Mesin Mesin Bang Engine 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 Di D13 C500 Euro 55 EEEE EEEE EEEV Dan Transmisi 12 Speed Retarder Kalau Pake Allison Kurang Ini Aja Dih Kayak Enak Aja Gitu Hampir Rata Semuanya Dari Torsi Sampai Kebawah Di Trak Konfigurasinya New Total 314 245 Konfirmasi Langsung Bang Jajan Trak Pertama Volvo F16 Kita Taruh Di Garasi Pertama Di Spanyol Di Daerah Zaragoza Kita Taruh Disini Oke Tidak Lupa Setelah Kita Modif Modif Kita Ke Truck Manager Pilih Volvo Yang Barusan Dibeli Nomor Ke 112 Trak Udah Punya 112 Trak GGWP Duit Kita Sekarang 9,9 Sekarang Pagi Hari Di Zaragoza Jangan Bilang Dikalais Astag Allah Kita Dikalais Gue Kira Di Zaragoza Kita Quick Travel Zaragoza Lagi Terbang Terbangan Aduh Nah Gitu Bang Matahari Wah Belum Keliatan Suaranya Boleh Ada Suara Cranky Cranky Gitu Guys Weh Cakep Boleh Boleh Kita Tes Lakson 1 Lakson 2 Sik Lampunya Nyalain Bang Semua Lampu Bang Semua Lampu Semua Lampu Nah Itu ya Ini bisa diangkat Gak sih Oh gak bisa ya 6x4 Gue lupa 6x4 Gak Sasisnya Nah Udah kita Modifikasi nih Yang kemarin Request Volvo Juga Tugas Kemana Besok Coba Guys Di Spanyol Tapi Dari Mana Kemana Kemana Kemadrid Atau Ke Barcelona Kalau Ada Tugasnya Atau Ketempat Lain Kemarin Ada Request Juga Rute Jauh Dibikin Berpart Part Juga Oke Oke Kita Lihat Besok Sambil Gue Lihat Nanti Komentar Yang Lain Dari Kalian Thank you Mohamad Arkan Rahmat Maulana Minggu Sinaga YNZX Dan teman-teman Lain yang sudah Melamalkan kolom Komentar Terima kasih Sudah Menyaksikan Thank you Sudah Subscribe Like Share Join Membership Memperpanjang Membership Thank you Semua Yang sudah Menonton Sehat Semuanya Dan Kita Ketemu Di video Selanjutnya S2 Dan Game-game Lainnya Habis Selesai Modif Dan Beli Garasi Pertama Di Zaragoza GGWP Terima kasih Terima kasih Terima kasih